Oh ya kita kedatangan satu paket ini di Tokopedia paketnya masih belum dibuka ya apakah ini ini adalah vakum cleaner tempat tidur untuk sofa tempat tidur istilahnya dust and mites vakum cleaner ini saya belinya merek Xiaomi Mijia jadi Xiaomi Mijia dust mites ya jadi kenapa saya pilih mod yang ini Xiaomi Mijia karena modelnya bagus ada dua sebetulnya yang satu itu adalah Xiaomi Derma Xiaomi Derma itu bentuknya kayak kayak apa ya gendut gitu gentong gitu ya bisa ada pegangannya gitu kan lalu ada Xiaomi Mijia ada juga brand lain notale gitu cuman ya modelnya ya udah banyak sih yang review kalau Xiaomi Derma sama Xiaomi Mijia ya ini harganya 500an serata-rata segitu Hai nah ini mereknya yang Mijia punya tulisannya tulisannya bahasa Cina semua ya Hai 2,3 kilo Hai 248 mm kali 221 kali 139 mm ukurannya ukuran barangnya ukuran barangnya kalau ukuran kardusnya ini ini rutinnya Hai yang 12 kpa-kpa-kpa itu satuan cedotannya ya yang 12 kpa-kpa-kpa 350 watt ini hari kita buka saja dan dia sudah ada UV-nya UV light sudah ada UV light ya oke buku manual pasti tulisannya tulisan jumpur kapalnya ini dia barangnya nah ini dia barangnya ya bentuknya simpel ya cukup berat kokoh Hai Mijia itu build quality-nya lebih bagus bagus ya saya pernah beli untuk dispenser sabun yang foam Mijia build quality-nya bagus Oh ini dapat Hai sikat kecil buat bersihin filternya filternya katanya bisa dicuci ya dia HEPA filter ya dia menggunakan HEPA filter yang katanya bisa dicuci mungkin untuk dalam aplikasi vakum cleaner HEPA filter kalau dicuci enggak masalah ya enggak terlalu masalah ya daripada beli mahal-mahal filter untuk vakum ini saya lihat juga di toko online itu harganya 200.000-an 300.000-an 300.000-an dapat dua mahal sih memang kalau yang brand lain lebih murah betulnya Hai cuman lain ya sudah banyak yang beli sudah banyak yang review Hai terus modelnya ya Hai build quality-nya ya di rumah bagus sih both quality-nya notale ya sekelah ini build quality-nya lebih bagus sesuatu selama saya pernah beli apa pompa baterai Xiaomi Mijia itu juga bagus nah karena dia dari Cina maka saya colokannya gepeng bisa dimakrumi ya Hai karena colokannya gepeng berarti kita perlu over staker ini namanya over staker ada tipe yang pakai sweet ada tipe yang tidak pakai sweet saya punya banyak banyak over staker buat bagi macam kebutuhan buat reskukernya saya pakai novel staker biar bisa di sweet oke ya secara bentuk sih Oke ini ada tombol on-off satu tombol on-off lalu ini ya Hai ini ada roller lampu UV sama dia nyedotnya dari sini ini bisa dipijat nah bisa dibuka nah untuk kalau ceritanya mau mengganti Hai ini nah ini sih ini 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 roller untuk menyapa nyapunya ya aku habis masuk ke sini nih ya Hai ini saya masih nyari sepatutnya kalau rusak semestinya sini awet ya kalau rusak nih sepatutnya sehingga belum belum nemu kalau filter sih ada udah nemu ya memang ini tidak resmi masuk ke Indonesia jadi karena tidak resmi masuk Indonesia jadi yang namanya spare part itu ya untung-untungan cuman ya semua kawet makanya belinya yang brandnya bagus nah ini Hai ada jendelanya kalau ceritanya mau lihat sudah penuh apa belum lalu kalau mau buka nih ini apa pencet nih pencet nih wah pencet ya nah ini gelasnya gelas debu ini filternya ya ini apa filternya bagus dia sudah ada pre-filter pre-filternya menggunakan dengan stainless ya nanti pre-filternya bisa dicopot bisa dicuci dalamnya nah ini bisa nih ada tandanya buka pengunci Hai keras tapi ya nah nah nih ini HEPA filternya Hai HEPA filternya nih katanya bisa dicuci katanya bisa dicuci kalau untuk penggunaan vakum gliner sih sebetulnya enggak masalah ya bisa kalau bisa dicuci ya kalau ceritanya untuk filter udara HEPA filter itu dia menyaring 0,3 mikron paling kecil 0,3 mikron dia bisa menyaring biasanya kalau udah kena air itu kemampuan penyaringnya akan berkurang jadi 0,5 atau 0,5 gitu ya tapi kalau untuk di penyaring udara nah itu penting tuh biasanya penyaring udara sebaiknya diganti kalau untuk penggunaan vakum gliner dicuci pun enggak terlalu masalah sebetulnya ini filternya kalau dibeli yaitu dari saya bilang 300 ribuan dapat dua salah satunya 150 ribuan kalau ini terbuat dari stainless pre-filter ini sih awet ya setelah filter itu disini juga untuk mesinnya masih ada busa satu lagi busa satu lagi ini busa ini untuk melindungi mesinnya dari debu ya ini mesinnya stot disini stot disini stot disini punya masuk dari sini anginnya dari sini ini sil sil karet kembalikan lalu kita pasang kembali genceng ya tapi gimana nih pasangnya sekarang kita coba nah ini untuk membersihkan hepa filternya tadi ya untuk membersihkan hepa filternya jadi bukan ininya kok ini dicuci ini ini enggak ini bisa 23 bulan enggak perlu cuci yang kau ceritanya ada yang nyangkut gitu di bersihin gini-gini aja ya saya akui build quality nya bagus nih sayangnya tidak masuk Indonesia secara resmi jadi ini istilahnya bm ya barangnya barangnya barangsi toko xiaomi media nah sekarang kita coba ya kita coba ya kabelnya ini panjang juga ya kabelnya mungkin sekitar 4 meter oke ya oke ya Jadi kalau ada Kalau dia nyala Ini berputar 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 Untuk apa? Untuk supaya Debu-debunya itu keangkat Berputar dan bikin geter Nah pada saat dia nyala nanti Ini Kalau ini rollernya ini Nempel Lampunya nyala UV nya nyala Coba ya Jadi UV nya nyala Kalau nempel Itu UV nya UV C UV C dan dia punya panjang Gelombang yang khusus ya Katanya lebih kuat untuk mematikan Bakteri Ya Kira-kira seperti itu Unboxing kali ini Dia berfungsi dengan baik Nanti akan saya Demo-kan Untuk membersihkan Sofa Kemudian MasIn Kemudian Pernлем ya oke ya barusan saya vakum sofa saya dan ternyata suaranya tidak terlalu bising soalnya tidak terlalu bising saya punya punya vakum cleaner satu lagi mereknya Xiaomi dirma dirma ya itu bising tuh bising sekali memang dia punya daya sedot 13.000 kpa ya kalau ini kan 12-12 kpa ini 350 Watt itu Xiaomi Dermanya DX115 kalau nggak salah di atas 450-an kekuatan slotnya bagus tapi ya itu berisik nah sofa saya itu sofa saya kemarin juga sudah saya vakum ya sudah saya vakum jadi relatif bersih nah balesan saya coba ini saya vakum lagi lebih mudah karena ini lebar dan lebar jadi lebar jadi enak semua cepet kalau vakum biasa ujungnya kecil susah ini lebar ya lebar dan dia ada sikatnya sikat yang bergoyang yang puter-puternya ya oke untuk sofa saya sudah saya vakum saya vakum lagi ini hasilnya ya mungkin tidak terlalu banyak ya Hai tepunya kita lihat saja ya Hai ya Hai wah Hai ternyata lumayan hai 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 ternyata lumayan hai 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 ternyata walaupun sudah saya vakum Hai tepunya Hai Hai masih sangat banyak menurut saya tuh Hai tadi dari baru nih baru lalu saya vakum ini untuk harga ya Hai ya hampir enam ratusan Hai menurut saya worth it karena apa satu ada UV nya kedua untuk membersihkan Pak tidur penampangnya lebar Hai jadi lebih cepat penampangnya lebar lebih cepat dan dia dia sedotnya luar biasa Hai selain daya sedot ini dia ada sikatnya jadi ini berputar terus berputar untuk menggetarkan permukaan permukaan jadi permukaan keangkat semua berumur di sudut Hai gitu Hai telah ya Hai dan ini sangat worth sekali Xiaomi Nijia dasmaid vakum cleaner ya Hai saya bilang nih paling oke di kelasnya Hai paling oke di kelasnya ini lebih ini sangat berguna jadi walaupun sudah punya vakum cleaner tidak ada salahnya menambah ini khusus buat kamar khusus buat sofa jadi mempermudah pekerjaan sedangkan vakum cleaner yang satu lagi khusus untuk yang lain ya kira-kira demikian terima kasih Hai bila dirasa berguna silakan like and subscribe terima kasih